Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk melakukan penyamaran demi bisa memasuki aliansi dosyan Tujuan Xiaoyan adalah untuk menjarah tubuh-tubuh dari yang mulia yang telah ditemukan oleh orang-orang dari aliansi dosyan Xiaoyan juga pada saat ini memahami bahwa identitas Xiaoyan terlalu sensitif dan Xiaoyan harus dijaga kerahasiaannya Dengan kata lain tidak boleh ada orang terkecuali yang mulia ratu dan senior-senior dari kuil kuno yang mengetahui identitas Xiaoyan Jika terjadi kecerobohan dan begitu terjadi kecelakaan dan kebocoran rahasia Xiaoyan segera terungkap Xiaoyan benar-benar akan segera berada dalam situasi yang sangat berbahaya Selain itu selama periode waktu ini nama Xiaoyan juga untuk sementara benar-benar telah menghilang di langit 3000 alam Semua orang juga telah mengira bahwa Xiaoyan telah terjatuh dan mati akibat serangan yang dilancarkan oleh aliansi dosyan Xiaoyan pada saat ini juga berpikir bahwa periode waktu ini hanya dapat dianggap sebagai pengasingan dan latihan kerah Xiaoyan Pada akhirnya setelah 10 hari persiapan semuanya telah disiapkan Ada juga mayat dengan kunci emas yang diikatkan di tubuh mayat tersebut Meskipun daging dan darahnya sudah benar-benar mengering tetapi jiwanya pada saat ini masih tetap terlihat Pada saat ini di bukit belakang aula utama telah berdiri sang ratu saudara senior ke Yun dan saudara keenam Liu Er Semuanya telah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk Xiaoyan Sang ratu pada saat ini memandangi tubuh yang diikat dengan rantai emas di hadapan Xiaoyan Ia berkata perlahan bahwa orang ini adalah anggota aliansi dosyan selama hidupnya Kekuatannya berada di tahap menengah dosyan bintang 8 dan kekuatan ini sangat dekat dengan milik Xiaoyan Selain itu ia juga seorang alkemis semasa hidupnya dan memiliki kecocokan yang mirip dengan aura Xiaoyan Dengan cara ini akan lebih mudah untuk menyesuaikan Xiaoyan sehingga efek dari kedua aura tersebut akan menjadi lebih sempurna Kemungkinan untuk mencari kekurangan hal ini benar-benar akan menjadi lebih kecil Xiaoyan pun memandangi mayat yang berada di hadapannya yang telah mengering dengan ekspresi serta penampilan yang tidak dapat dilihat Namun tingginya memang mirip dengan Xiaoyan dan memiliki jejak atribut api di dalam auranya Xiaoyan pun sedikit mengangguk sementara Yang Mulia Ratu kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa namanya adalah Xiaofeng dan ia adalah orang yang rendah hati dan jujur Kekuatannya tidak terlalu kuat tetapi ia dikirim ke garis depan pertempuran Dengan begitu dapat dilihat bahwa perlakuan aliansi dosian kepadanya sangat luar binasa Tetapi meskipun begitu sungguh sangat malang karena bahkan sampai saat ini Masih ada banyak kebencian yang kuat dan berkepanjangan di dalam jiwanya Setelah itu Yang Mulia Ratu pun segera memerintahkan Goyun untuk melepas segelnya agar Xiaoyan bisa memperhatikannya Goyun pun segera merubah segel di tangannya dan segera kunci emas yang mengikat mayat tersebut terbuka Mata mayat itu tiba-tiba terbuka dan pupilnya yang tenggelam pada saat ini memancarkan kebencian yang sangat kuat Xiaoyan pun memandang ke arah mayat yang pada saat ini berontak dan berusaha untuk melepaskan diri Xiaoyan pada saat ini langsung bertanya apakah ia memiliki sebuah keluhan Mayat itu pun seketika tertawa dan berkata bahwa ia tidak akan menyerah Menyerah Mendengar hal tersebut Xiaoyan berkata dengan serius kepada mayat tersebut karena ia pada saat ini sudah mati Sebaiknya ia mengungkapkan keengganannya dan Xiaoyan akan membantunya Mayat itu pun segera berteriak bahwa ia pada saat ini benar-benar tidak rela Ia jelas sangat kuat dan berbakat tetapi mengapa pada saat itu ia benar-benar dicampakan Mayat itu terus berteriak-teriak sementara Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Xiaoyan menyadari tampaknya banyak kekecewaan yang pada saat ini dialami oleh mayat tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju dan mengelurkan kedua tangannya Xiaoyan lanjut menekan telapak tangannya ke gelapasi mayat Xiaoyan pada saat ini segera memejamkan matanya dan kebencian yang bertahan lama pada saat ini langsung melekat kepada Xiaoyan Yang mulia ratu Ke Yun dan Liu Er pada saat ini juga sedikit terkejut di dalam hati mereka Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melakukan pendekatan seperti itu dan pendekatan seperti ini juga memiliki sedikit resiko Jika saja Xiaoyan terlalu lama melakukan hal ini maka kebencian itu akan tertinggal di diri Xiaoyan Dengan begitu maka sifat Xiaoyan juga akan sedikit berubah dan hal itu benar-benar akan sangat sulit untuk diatasi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan acu-ta'acu memasuki kebencian yang berada di dalam jiwa dari Xiaofeng Xiaoyan pada saat ini seolah-olah melihat banyak ketidaksenangan yang dialami oleh Xiaofeng Di antara banyak kebencian ini ada tiga kebencian utama yang benar-benar membuat Xiaofeng sangat murka Xiaoyan pada saat ini melihat sejarah Xiaofeng dari mulai ia dosian bintang 3 hingga mencapai ke dosian bintang 5 Semua kebencian yang dialami oleh Xiaofeng pada saat ini dapat dirasakan dan dilihat oleh Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini sampai di kebencian terakhir yang dialami oleh Xiaofeng Xiaoyan melihat kematian dari Xiaofeng yang ternyata bukan dibunuh oleh orang-orang dari kuil kuno Xiaofeng menerita kematian di tangan rekannya sendiri ketika bertugas untuk memasuki kuil kuno Di tengah-tengah kematiannya Xiaofeng pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan mati oleh bangsanya sendiri Pada saat ini Xiaoyan melihat gambaran dimana sesosok berpakaian putih serta berambut putih membunuh semua orang anggota aliansi dosian Ia mempraktikan teknik yang tidak diketahui oleh banyak orang Sosoknya pada saat ini menyerap puluhan anggota dari aliansi dosian yang termasuk Xiaofeng Pada akhirnya sosok Xiaofeng pun mati sementara si pria pada saat ini segera meninggalkan mayat anggota yang lain Tubuh Xiaofeng pada saat ini benar-benar ditinggal di kehampaan sebelum akhirnya orang-orang dari kuil kuno segera mengambil tubuhnya Seiring dengan kematian Xiaofeng ini Xiaoyan juga pada saat ini segera membuka matanya Setelah merasakan apa yang pada saat ini dialami oleh Xiaofeng, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaofeng dengan ekspresi tenang Xiaoyan pun lanjut berkata karena Xiaoyan akan meminjam identitas dan jiwanya Maka kebenciannya adalah kebencian dari Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pasti akan menyelesaikan semua keengganan dan keinginan yang tidak terpenuhi di dalam hati Xiaofeng Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun segera perlahan kembali menarik telapak tangannya Setelah selesai, Xiaoyan pada saat ini segera menyerahkan cincin penyimpanan kepada Ding Yue Xiaoyan juga memberitahu Ding Yue bahwa Xiaoyan mungkin harus mundur untuk beberapa waktu Selama periode pelatihan ini, Ding Yue harus tinggal di kuil kuno untuk berlatih Xiaoyan juga telah memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan Dan setelah semua pengaturan ini selesai dibuat Pada akhirnya, rencana untuk membuat identitas baru Xiaoyan resmi dimulai Mata indah Sang Ratu pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan Dan menegaskan bahwa jika Xiaoyan memang telah benar-benar siap Maka Sang Ratu akan memulainya Xiaoyan pun segera mengangguk sedikit untuk mengkonfirmasi hal tersebut Cegel di tangan Sang Ratu pada akhirnya segera berubah dengan cepat Dan ia langsung mengeluarkan jiwa dari Xiaofeng Di tengah-tengah jeritan nyaring jiwa Xiaofeng Pada akhirnya jiwa tersebut perlahan-lahan membentuk lapisan cahaya tipis Yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan Urat sumber api asli di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini Mengalami perubahan yang cukup besar Tetapi perubahan ini hanyalah tipuan terselubung Dan tidak berlangsung lama Xiaoyan pada saat ini segera merasakan perasaan aneh Mata Xiaoyan yang terpejam pada akhirnya segera dibuka secara perlahan Pada saat ini penampilan dan aura Xiaoyan benar-benar telah berubah total Xiaoyan telah menjadi Xiaofeng setelah kematiannya termasuk dengan bentuk tubuhnya Ekspresi wajah semuanya benar-benar persis sama dengan Xiaofeng Yang mulia ratu pun segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa mulai sekarang namanya bukan lagi Xiaoyan Melainkan Xiaofeng Sang ratu pada saat ini memandang ekspresi baru dari Xiaoyan Dan pada saat ini ia sedikit mengerutkan kening Ekspresi ketidaksenangan muncul di matanya yang indah Ketika ia berkata bahwa wajah ini sama sekali tidak cocok untuk Xiaoyan Penampilan asli Xiaoyan jauh lebih tampan jika dibandingkan dengan penampilan ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum malu Dan senyuman ini tampak sedikit kaku Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan wajah baru yang dimilikinya Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini kembali berbicara bahwa rencananya sudah resmi dimulai Yang mulia ratu pun segera memerintahkan ke Yun dan Liu Er untuk menemani adik laki-laki ke sembilan berjalan-jalan Mereka akan segera memenuhi keinginan terakhir dari saudara ke sembilan Keduanya pun menangkupkan tangan sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera mengajak Xiaoyan untuk sedikit berjalan-jalan Setelah transformasi total Xiaoyan sekarang harus memenuhi dua keinginan yang tersisa di dalam hatinya Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini segera memerintahkan untuk menyiapkan batera dan semuanya pada saat ini telah disiapkan Singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan, Ke Yun, Liu Er semuanya pada saat ini berdiri di dalam batera Xiaoyan pada saat ini benar-benar melakukan perjalanan untuk melakukan malas dendamnya Hanya mereka bertiga yang pada saat ini berangkat Ke Yun pada saat ini sedang melihat peta kehampaan yang sangat besar Ia pada saat ini melihat lokasi sekitar dan menghitung waktu Ke Yun pada akhirnya berkata bahwa mereka harus pergi ke kota seribu bintang terlebih dahulu Setelah itu mereka harus ke bintang merah dan barulah mereka pergi melintas menjauh Jika menghitung waktu pada saat ini mereka sepertinya akan memakan setidaknya 100 tahun Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Kali ini perjalanan mereka benar-benar tidak terlalu lama tidak seperti perjalanan Xiaoyan pada saat itu Tentu saja dengan teknologi dan kekayaan yang dimiliki oleh kuil kuno perjalanan ini benar-benar akan dipersingkat Pada akhirnya ketiganya pada saat ini berangkat menembus kehampaan dan menghilang di dalam kegelapan Di dalam perjalanan ini Xiaoyan pada saat ini telah lama mempraktikan metode berbicaranya Xiaoyan memutuskan untuk mempercepat kecepatan beradaptasi sepenuhnya dengan tubuh barunya Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Liu Er benar-benar tidak tahan dan ingin menanyakan apa yang sebelumnya ia lihat Di antara Xiaoyan dengan Yang Mulia Ratu Liu Er segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana ia bisa menyebut nama Yang Mulia dihadapan Sang Ratu Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menyebutkan nama Yang Mulia atau mengisyaratkan nama tersebut di depan Sang Ratu Terakhir kali ia menyebutnya tanpa sengaja ia benar-benar dihukum diasingkan 10 tahun di dalam sebuah ruangan oleh Sang Ratu Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan pun mengangkat bahu dan berbicara dengan nanda bercanda bahwa alasan mengapa Ratu tidak menghukum Xiaoyan Setelah Xiaoyan selesai berbicara mungkin karena ia menyukai Xiaoyan Mendengar hal tersebut wajah Geyun pada saat ini benar-benar berubah menjadi serius Geyun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa adik kesembilan jangan berbicara omong kosong tentang permasalahan ini Sementara itu Liu Er pada saat ini segera berkata kepada Geyun Bagaimana jika apa yang dikatakan oleh saudara kesembilan ini memang benar Kapankah senior Geyun melihat ekspresi yang mulia yang begitu lembut ketika berhadapan dengan seorang pria Setidaknya bukankah mereka belum pernah melihat tatapan penuh kasih sayang dari Sang Ratu kepada mereka Dengan sorot mata dari saudara kesembilan Menurut Liu Er apa yang baru saja dikatakan oleh saudara kesembilan mungkin bisa saja terjadi Mendengar hal tersebut Geyun pada saat ini sedikit mengerutkan Geyun sebelum akhirnya berkata bahwa urusan Ratu bukanlah untuk dispekulasikan sesuka hati oleh mereka Oleh karena itu pada saat ini mereka jangan membicarakan permasalahan omong kosong seperti ini lagi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera bertanya Apakah saudara Geyun juga pada saat ini menyukai yang mulia Ratu? Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan, Geyun, dan Liu Er pada saat ini tampak terkejut Geyun tiba-tiba merasa bingung sebelum akhirnya pipinya memerah dan ia buru-buru segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata agar saudara kesembilan jangan berbicara omong kosong seperti ini Bagaimana mungkin status bangsawan Ratu bisa dikagumi oleh Geyun dengan kualifikasinya? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun kembali tersenyum dan berkata sebenarnya tidak apa-apa untuk memiliki kekaguman rahasia Geyun pun seketika sedikit tersibuk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan Melihat ekspresi dari Geyun ini, Liu Er pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menahan tawanya dan ia pada saat ini segera tertawa lepas Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa adik kesembilan benar-benar berbakat Saudara kesembilan pada saat ini benar-benar bisa membuat wajah senior Geyun benar-benar memerah Mendengar apa yang dikatakan oleh Liu Er pada saat ini Geyun benar-benar sangat kesal dan segera bergegas pergi Sementara itu Liu Er pada saat ini seolah-olah masih sangat penasaran dengan identitas misterius dari Xiaoyan Geyun kembali memastikan kepada Xiaoyan apakah yang dikatakan oleh saudara laki-laki kesembilan sebelumnya memang benar Apakah sang ratu pada saat itu benar-benar jatuh cinta kepadanya? Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan berkata tentu saja itu benar Bagaimanapun juga sang ratu dulunya adalah wanita dari Xiaoyan Mendengar hal tersebut pada saat ini kedua orang yang mendengar perkataan Xiaoyan benar-benar terkejut Pada akhirnya mereka pada saat ini berbincang-bincang santai di tengah-tengah Geyun yang pada saat ini merasa sangat malu Selama perjalanan ini Xiaoyan juga pada saat ini memanfaatkan waktu untuk kembali melatih teknik alkemisnya Selain pil kembar, Xiaoyan juga pada saat ini telah menyempurnakan dua ramuan baru Resep dari ramuan ini adalah resep yang diperoleh dari senior Bek Tianli Pil pertama disebut dengan pil darah pencampur tulang Pil tersebut telah mencapai tingkat suci tingkat kedua Efek terbesarnya adalah dapat dengan cepat mengobati luka Terlebih lagi dengan peningkatan kekuatan dan penguatan kekuatan fisik yang terus menerus Secara alami efek pemulihan dari bahan obat juga benar-benar harus bisa mendukung Sementara itu ramuan kedua yang dimurnikan oleh Xiaoyan juga pada saat ini merupakan tingkat suci tingkat kedua Efek terbesar dari ramuan ini adalah memulihkan sumber orijin abadi di dalam tubuh Bahan utamanya adalah sumber orijin abadi dan Xiaoyan hanya cukup menggunakan sumber orijin abadi di tangannya Xiaoyan pada saat ini membuat banyak pil untuk persediaan Xiaoyan di perjalanan Bagaimanapun Xiaoyan akan memasuki aliansi dosion di masa depan Dan Xiaoyan benar-benar harus memiliki stok untuk pemulihan Di tengah-tengah proses pelatihan Xiaoyan ini pada akhirnya tanpa terasa waktu seratus tahun berlalu Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di hadapan bintang merah dan hati Xiaoyan pada saat ini berdebar Dalam waktu sekejap mata pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di atmosfer dari bintang merah Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa tempat ini sudah tidak seperti sebelumnya Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual dan Xiaoyan mendengar semua orang yang menggosipkan bahwa Huabuyu telah meninggai Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mendekati pavilion tempat tinggal dari Huabuyu Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini di udara ada bahtera yang berlabuh di sebelah Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut banyak penjaga yang mengelilingi Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara Xiaoyan pada saat ini meminta tolong kepada penjaga untuk memberitahu bahwa rekan dari sang master bintang merah pada saat ini berkunjung Tolong beritahukan kepada Huabuyu bahwa ia datang ke sini seperti yang telah dijanjikan Mendengar hal tersebut seorang pria pada saat ini segera melangkah maju dengan tubuh yang mengenakan jubah putih Sepertinya sosok ini adalah pemimpin dari para penjaga yang berada di sini Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa bintang merah sudah lama tidak memiliki pemilik Master dari bintang merah sudah mati selama ratusan tahun yang lalu Oleh karena itu ia menyarankan mereka untuk kembali karena bintang merah tidak menerima orang luar Xiaoyan pun seketika terkejut mendengar penjaga yang baru saja mengatakan hal tersebut Rupanya gosip yang sebelumnya Xiaoyan dengar melalui kekuatan spiritual memang benar adanya Tetapi tentu saja Xiaoyan tidak akan mempercayai kata-kata yang tidak berdasar seperti itu Kekuatan spiritual Xiaoyan kembali menyapu sekeliling dan target penyelidikannya tentu saja pavilion tempat Huabuyu tinggal Seiring dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang melesat Mata Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut Xiaoyan pada saat ini merasakan hanya ada sedikit aura dan gumpalan aura ini sudah sangat lemah Selain itu seluruh pavilion juga pada saat ini memancarkan racun yang sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata dengan serius agar mereka semua pada saat ini segera minggir Master bintang merah pada saat ini masih belum mati Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pria berjubah putih itu pada saat ini seketika tercengang Mereka pada saat ini bertanggung jawab atas bintang merah dan pria tersebut sepenuhnya telah mengendalikan situasi bintang merah selama hampir 100 tahun Pada saat ini ketika ia mendengar bahwa Huabuyu belum meninggal ia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan gelisah Pada akhirnya pria berjubah putih itu pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini benar-benar omong kosong Pemimpin bintang merah Huabuyu telah meninggal ratusan tahun yang lalu Sebenarnya apa tujuan dari orang ini datang ke bintang merah kali ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh penjaga ini Xiaoyan segera berkata siapa yang telah memberitahu mereka bahwa Master bintang merah telah mati Pria berjubah putih itu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya Tampak jelas ia pada saat ini benar-benar tidak ingin kekuatan yang telah ia kuasai diambil begitu saja Pada akhirnya si pria segera berkata apakah Master bintang merah mereka telah mati atau tidak adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang luar Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera menyadari bahwa orang ini tampaknya benar-benar ingin menguasai bintang merah Xiaoyan pada akhirnya segera berkata tanpa ragu bahwa sepertinya sekarang ia memiliki keputusan akhir atas bintang merah ini Pria berjubah putih itu pun menunjukkan ekspresi terkejut setelah niatnya pada saat ini benar-benar diketahui oleh Xiaoyan Pria itu pun segera melambaikan tangannya dan semua penjaga dari bintang merah pada saat ini mengepung kelompok Xiaoyan Sementara itu Liu Er pada saat ini masih dengan santai segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada saat ini akan membunuh orang-orang ini atau tidak Kelompok Xiaoyan pada saat ini memandangi para penjaga dengan ekspresi acu-ta-acu Sesungguhnya tidak ada seorang pun di sini yang bisa berhadapan dengan salah satu di antara kelompok Xiaoyan Para penjaga ini bukanlah ancaman di hadapan kelompok Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini masih mengingat Hua Buyuk sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan memberi tiga nafas kepada mereka Jika mereka tidak menyingkir maka Xiaoyan akan mengubah mereka menjadi mayat Suara Xiaoyan benar-benar sangat dingin dan pada saat ini momentum tahap menengah dosen bintang sembilan Xiaoyan segera meledak Pria berjubah putih dan semua penjaga bintang merah yang sebelumnya bersemangat pada saat ini sedikit tergajut Meskipun mereka pada saat ini merasakan aura kuat di tubuh Xiaoyan Mereka pada saat ini masih berdiri dengan teguh di hadapan Xiaoyan Pada akhirnya tiga nafas pun berlalu dan Xiaoyan pada saat ini segera mencentikan jarinya Energi yang tak terlihat yang sangat kuat pada saat ini segera menampar pria berjubah putih Sosoknya pada akhirnya segera melesat ke kejauhan dan hal tersebut pada saat ini membuat prajurit lainnya benar-benar gemetar ketakutan Sosok Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak bergerak tetapi aura dari Xiaoyan ini benar-benar bisa melemparkan pria berjubah putih Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak cincong lagi dan tubuh Xiaoyan segera menghilang Kayun dan Liu Er juga pada saat ini segera menghilang dan mereka segera menuju ke pavilion tempat Wabuyu tinggal Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa pavilion benar-benar telah kosong Xiaoyan juga bisa merasakan adanya aura yang sangat lemah di belakang pavilion Xiaoyan pada akhirnya segera melesat ke arah gunung yang bertepatan di belakang pavilion Xiaoyan melihat Wabuyu yang pada saat ini sedang duduk dan segera memanggil namanya Namun aura hidup dari Wabuyu pada saat ini benar-benar sudah sangatlah lemah Ada berbagai bahan obat yang diletakkan di depan tubuhnya dan semuanya diburnikan untuk menekan sementara racun di tubuh Wabuyu Pada akhirnya Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera mengeluarkan tungku Alkemis dan tanpa ragu mulai membantu Wabuyu Inti dari ramuan ini adalah sumber api dan selama ada sumber api maka memurnikannya tidak akan terlalu sulit Xiaoyan pun segera mengeluarkan sumber api yang dimiliki oleh Beitianli Xiaoyan memutuskan untuk membawa sumber api milik Beitianli karena ini adalah yang paling lemah diantara para senior Xiaoyan telah memperhitungkan kekuatan sumber api ini dan Xiaoyan juga telah memperhitungkan situasi dari Wabuyu Tanpa pikir panjang Xiaoyan segera memulai proses pemurnian dan tanpa terasa waktu pun hampir 10 hari berlalu Xiaoyan menggunakan kecepatan tercepat untuk memurnikan ramuan penekan racun di tubuh Wabuyu Setelah selesai Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi dan segera memasukkan ramuan ini langsung ke mulut Wabuyu Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini racun di permukaan tubuh Wabuyu juga benar-benar dengan cepat menghilang Setelah beberapa saat Wabuyu juga pada saat ini menyemburkan seteguk darah hitam Setelah itu muncul lingkaran api putih di permukaan tubuhnya dan ini adalah sumber api putih Setelah beberapa saat pada akhirnya racun di dalam tubuh Wabuyu pada saat ini benar-benar telah menghilang Sedikit darah kemerahan akhirnya muncul di wajah Wabuyu bersamaan dengan racun yang benar-benar menghilang tanpa jejak Wabuyu pada akhirnya perlahan membuka matanya tetapi ketika Wabuyu terbangun Pada saat ini taman di belakangnya benar-benar sudah kosong dan kelompok Xiaoyan benar-benar telah meninggalkan Dan bintang merah Wabuyu yang baru saja tersadar tidak tahu siapa yang menyelamatkan nyawanya dari awal sampai akhir Tetapi pada saat ini ia dengan jelas memiliki jawaban di dalam hatinya karena satu-satunya orang yang bisa melakukan hal ini adalah Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini di benua Dodi sedang terjadi kehancuran Banyak ledakan besar pada saat ini bergema di sekitaran kota air mata Banyak ledakan terus bergema di dinding langit dengan segel yang merobek kota perlahan-lahan melemah Dukungan kekuatan besar dari alam dewa darah pada saat ini semuanya benar-benar telah tiba di benua Dodi Mereka semua melakukan yang terbaik untuk membuka segel yang sebelumnya dipasang oleh senior Xiaowu Tian Pada saat ini ada hampir 100 orang dan semuanya dengan panik membombardir segel besar yang tak terlihat Setelah segelnya dibuka maka jalur antara benua Dodi dan benua Dodi juga akan terbuka sepenuhnya Pada saat itulah benua Dodi dan benua Dodi benar-benar akan segera mengalami krisis yang besar Pada akhirnya setelah banyak usaha yang dilakukan oleh orang-orang dari alam dewa darah Dua suara tajam tiba-tiba keluar dari segel yang takasat mata ini Mata semua orang pada akhirnya menjadi bersemangat karena segel pada saat ini benar-benar telah menimbulkan retakan Namun pada saat yang bersamaan sesosok tubuh juga pada saat ini perlahan muncul Momentum yang kuat pada saat ini seketika meledak dan semua orang yang menyerang penghalang benar-benar ketakutan Mereka seketika mundur dengan liar sementara ekspresi dari pemimpin dari alam dewa darah juga tiba-tiba terkejut Kaisar dewa darah pada saat ini segera memandang ke arah sosok yang baru saja muncul Sosoknya pada akhirnya bergumam sepertinya berita yang dikirim kembali itu memang benar Memang ada seorang dogat yang bersembunyi di dunia Dodi selama ini Tetapi meskipun begitu tampaknya sosok tersebut adalah dogat yang telah terluka Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaotian segera memandang ke arah kaisar dewa darah dengan tajam Xiaotian mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan yang muncul di dalam hatinya Ia segera lanjut berkata bahwa dulu jika ia tahu akan ada situasi seperti ini Ia benar-benar akan membunuh kaisar dewa darah secara langsung Bagaimanapun dunia ini adalah kampung halaman dari kaisar dewa darah Tetapi sekarang ia benar-benar dengan begitu kejam ingin membunuh semua orang yang berada di sini Kaisar dewa darah pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini memang bekas kampung halamannya Tetapi yang tersisa baginya di sini adalah kenangan buruk dan tragis Jika bukan karena penyelamatan dari alam dewa darah Ia benar-benar akan mati secara tragis di alam ini Oleh karena itu ketidakadilan tersebut benar-benar akan menjadi hutang yang sangat besar Dan harus segera ia balas Ini adalah sumpah yang ia buat pada saat itu ketika ia benar-benar terlantar dari alam ini Mendengar hal tersebut wajah dari Syawutian pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekejaman Kaisar dewa darah juga pada saat ini memandang ke arah Syawutian tanpa menunjukkan sedikitpun rasa takut Sementara itu mata dari Syawutian pada saat ini sedikit mengembun Terlihat jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar dewa darah memang benar Tampaknya pada saat ini Syawutian benar-benar sedang terluka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!